Intro Bersama Sugiyanto, Edi Protowo akan menjadikan Kaltang sebagai lumbung pangan nasional. Hal itu pun disampaikan secara tegas dan penuh semangat saat menyampaikan orasi politiknya. Pada acara deklarasi pasangan calon di hadapan pengurus partai pengusung, serta seluruh komponen masyarakat pendukung mereka. Tepatnya di Tugu Soekarno, Palangkaraya pada Senin 7 September 2020. Resmi menerima rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasangan calon dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugiyanto Sabran dan Haji Edi Protowo akan bertarung pada kontestasi pemilu kepala daerah ini langsung tancap gas. Setelah mendaftar resmi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah minggu malam lalu, pasangan ini langsung melaksanakan deklarasi bersama seluruh partai pengusung dan pendukung, serta seluruh komponen masyarakat pendukung mereka. di Tugu Soekarno, Palangkaraya yang berada di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Di hadapan seluruh pengurus partai politik pengusung dan seluruh komponen masyarakat yang hadir, calon wakil gubernur Kalimantan Tengah berpasangan dengan calon gubernur petahana Haji Sugiyanto Sabran. Edi Protowo menyampaikan orasi politiknya dengan tegas dan penuh semangat akan menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Edi Protowo yakin, program ketahanan pangan dan food estate yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo akan berjalan dan berhasil, oleh karenanya beberapa program yang telah berjalan harus terus kita dukung bersama. Sebagai Bupati Pulang Pisau yang mana wilayahnya menjadi salah satu sentra ketahanan pangan. Yang ini dibawah kepemimpinan Bapak Haji Sugiyanto Sabran dan dirinya, Kalimantan Tengah akan mampu menjadi lumbung pangan nasional. Edi juga memastikan dan meyakinkan masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Program ketahanan pangan dan food estate merupakan program strategis nasional, namun tidak akan mengurangi peluang masyarakat asli Kalimantan Tengah. Dan program ini pun tidak akan mendatangkan transmigrasi dari luar Kalimantan Tengah, karena lahan yang tersedia adalah lahan-lahan eksisting yang sudah dikerjakan oleh masyarakat kita. Sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, mohon doa restu-nya selalu buat masyarakat Kalimantan Tengah. Mari kita menangkan pasangan Haji Sugiyanto Sabran dan Haji Edi Pratowo di pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini. Edi memohon dukungan serta doa restu kepada masyarakat Kalimantan Tengah, terkhusus masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, untuk memenangkan pasangan calon Haji Sugiyanto Sabran dan Haji Edi Pratowo. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing melaporkan. Terima kasih telah menonton!